Oke bun, seperti biasa, masih ditemani sama Bimin Ojan. Aduh, uploadnya terlalu malam ya? Ya nggak apa-apa lah bun. Ya, di video kali ini, Mbak Ojan mau jelasin rendering di HP Android bun. Yang kemarin Mbak Ojan bahas, itu adalah rendering software ya. Contohnya Open GLS, Vulkan, dan Angel atau susah. Dan untuk video sekarang adalah rendering hardware. Contohnya C2D, MDP, GPU, dan DYN. Bingung kan? Oke, daripada kalian bingung, mendingan sekarang siapin kopi, siapin udut, jangan lupa cekernya. Nyanyut. Oke, kebetulan ini adalah request dari salah satu pasukan sabun. Jadi, dia minta dijelasin rendering hardware bun. Cara kerjanya kayak gimana? Ngaruh apa nggak sih ke game yang kita mainin? Nah, sebelum lanjut, Mbak Ojan jelasin dulu sedikit ya. Rendering di HP Android itu dibagi menjadi dua jenis ya. Rendering software dan rendering hardware. Nah, rendering software itu contohnya Open GLS, Vulkan, dan Angel karena menggunakan driver. Nah, sedangkan rendering hardware itu contohnya C2D, terus MDP, GPU, dan DYN karena menggunakan CPU dan GPU. Nah, semua HP Android dari mulai HP low-end yang membentukannya itu udah kayak salep kadal, sampai HP yang high-end itu menggunakan dua rendering sekaligus bun. Nah, rendering hardware itu tujuannya menampilkan gambar dan frame. Nah, sedangkan rendering software itu tujuannya mempertajam atau merubah efek di dalam game. Entah jadi berwarna atau jadi burik ya, kayak muka low. Nah, jadi kedua rendering ini beda ya tugasnya. Bang, apakah kita bisa menggunakan kedua rendering tersebut? Ya, jelas bisa bun. Karena default-nya itu emang wajib pakai dua jenis rendering. Nggak bisa kalian pilih salah satu. Oke, sekarang Mbak Wajan bakalan jelasin rendering C2D, rendering MDP, rendering GPU, dan rendering DYN. Nah, jenis rendering ini bisa kita temui di dalam modul Magisk GPU Turbo Boots. Kalau misalkan kalian pengguna HP yang sudah di-root, ya pasti sudah tahulah. Nah, GPU Turbo Boots itu adalah sejenis driver game dari device Huawei. Jadi, pengguna device Huawei kalau misalkan bermain game, itu nggak pakai mata sama tangan bun. Menggunakan software. Nah, di dalam modul Magisk GPU Turbo Boots, itu menggunakan dua jenis rendering ya. Rendering utama, itu menggunakan GPU. Dan rendering cadangan, menggunakan C2D. Nah, di sini Mbak Wajan sudah menyiapkan script-nya. Ini Mbak Wajan sengaja bikin di Gunung Kidul. Kalau misalkan kalian mau, ya tinggal di-download aja di kolom deskripsi ataupun di komentar yang dipin. Pokoknya nggak ada di mana-mana, cuma ada di dua tempat itu aja bun. Nah, rendering DYN adalah sebuah rendering yang di-execute oleh CPU dan GPU. Jadi, kalau misalkan kalian bermain game, grafik itu di-render oleh dua mbah-mbah ini bun. Nah, sedangkan untuk rendering GPU, ya ini nggak perlu dijelasin panjang lebar ya. Namanya juga GPU. Yang pasti, grafik itu pasti di-render oleh full GPU. Terus, rendering MDP atau multi-depth. Nah, kalau misalkan kalian bermain game ya, maka grafik itu bakalan di-render oleh semua core yang ada di CPU. Contohnya, HP kalian itu punya 8 core. Maka, grafik itu bakalan ngerender sama 8 mbah-mbah yang ada di dalam CPU. Tapi kalau misalkan HP Android kalian cuma ada 6 CPU aja, maksudnya 6 core, ya berarti cuma di-render oleh 6 core atau 6 mbah-mbah ini. Terus, yang terakhir adalah rendering C2D. Jadi, rendering jenis ini menggunakan CPU 25% dan menggunakan GPU 75% bun. Jadi, grafik di HP Android kalian itu dipegang atau peran utamanya adalah GPU, tapi dibantu sedikit oleh CPU sebesar 25%. Gimana? Kalian sudah paham kan? Nah, buat mengganti rendering hardware di HP Android, itu bisa menggunakan kode yang ada di atas ya. Bisa untuk Android yang sudah di-root, bisa juga untuk Android yang belum di-root. Nah, aplikasi yang bisa kalian pakai buat install kode yang ada di atas, itu bisa pakai Bajigur, Driven, atau LADB. Jadi, kalian pilih aja salah satu. Tapi kalau misalkan HP kalian sudah di-root, kalian bisa menggunakan terminal emulator. Atau mungkin yang mau pakai komputer ataupun laptop juga bisa. Nah, tutorial pasang itu ada di video ini ya, kalian bisa lihat. Nah, di dalam file ini ada 3 baris kode ya. Kalau misalkan HP Android kalian sudah di-root, bisa menggunakan ketiga kodenya. Tapi kalau misalkan HP Android kalian belum di-root, ingat ya, belum di-root, hanya bisa menggunakan 2 baris kode yang bagian atas. Sedangkan barisan yang bawah itu nggak bisa kalian pakai. Oke, langsung aja kita coba tes ingame, bun. Nah, untuk ngecek rendering software yang ada di HP Android kita, itu bisa menggunakan kode getprop, spasi debug, dot composition, dot type, atau type. Kemudian tekan enter. Nah, di sini Pak Wajan menggunakan rendering, apa ya di sini, GPU. Oke, langsung aja kita tes ingame. Nah, di sini untuk tesnya masih sama ya, menggunakan domain yang sama, karakter yang sama, modul mechis yang sama, dan HP yang sama, bun. Dan kita bakalan cek FPS rata-ratanya yang bakalan didapat. Oke, sudah selesai. Di sini Pak Wajan menggunakan rendering GPU, dan untuk hasil FPS-nya adalah 47 FPS. Ini buat tes pertama. Oke, untuk tes yang kedua, di sini Pak Wajan mengganti jadi rendering DYN. Oke, langsung aja kita tes ingame. Pakai karakter, domain, HP, dan modul mechis yang sama. Di sini sama Pak Wajan dipercepat, jadi biar videonya tidak terlalu lama ya, bun ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek FPS rata-ratanya adalah 47 FPS. Jadi, tidak berbeda seperti tes yang pertama, menggunakan rendering GPU. Oke, untuk tes yang ketiga, Pak Wajan menggunakan rendering MDP atau multi-depth. Jadi, 100% menggunakan CPU. Oke, langsung aja kita unggas. Nice, sudah selesai. Sekarang kita cek berapa FPS rata-rata yang didapat. Dan untuk FPS yang Bang Wajan dapat, di sini adalah 46 FPS. Jadi, cuma turun 1 FPS saja, bun. So, lanjut lagi untuk rendering yang terakhir. Di sini Bang Wajan menggunakan rendering C2D atau CPU 25% dan GPU 75%. Oke, sudah selesai. Dan langsung aja sekarang kita lihat FPS rata-ratanya. Di sini FPS yang Bang Wajan dapat adalah 46 FPS. Jadi, dari keempat tes tadi, tidak ada bedanya, bun. Jadi, untuk tes yang pertama dan kedua, itu dapat 47 FPS. Dan tes ketiga sama keempat, itu dapat 46 FPS, bun. Jadi, kesimpulan yang bisa Bang Wajan ambil dari keempat tes yang sudah Bang Wajan coba, itu tidak ngefek sama sekali ke FPS, bun. Sama sekali. Cuma beda 1 FPS saja. Tapi ya, ada juga sih yang Bang Wajan ambil sisi baiknya. Dari keempat rendering software yang sudah Bang Wajan coba. Ternyata, rendering DYN dan MDP itu lebih boros dan lebih panas dibanding rendering GPU dan C2D. Jadi, menurut kalian lebih bagus rendering menggunakan CPU atau GPU? Silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Kalau menurut Bang Wajan sih, lebih enak rendering GPU dan C2D. Oke, bun. Bang Wajannya harus pamit ya. Jangan lupa tombol checker-nya dipencet. Jadi, biar Bang Wajan tidak makan mie terus tiap bulan. Thank you yang sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bun.